assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membuat video singkat yaitu yang banyak bertanya kenapa indikator keduanya menyala kebetulan saya sedang mencoba baterai yang baru saya beli jadi akan saya coba saja kemudian yang akan saya tunjukkan kepala charger yang digunakan untuk sumber mencharger baterai lithium dengan TP4056 dan sering saya katakan untuk amannya kalian menggunakan charger dengan kemampuan maksimum di atas satu ampere ini saya misalkan saja jadi saya set dahulu saya set arusnya di atas satu ampere Oke misalkan ini jadi kalian mempunyai kepala charger ini saya contohkan saja kepala charger kemudian kita ingin mencharger ini ini baterai baru bro jadi amanah menggunakan TP4056 arus maksimum saat charger hanya satu ampere Oke kita coba saja saya nyalakan kalian perhatikan mendekati satu ampere jadi maksimum apapun keadaan baterai satu ampere lalu saya matikan dahulu lalu bila menggunakan kepala charger di bawah satu ampere ini yang model-model lama misalkan kepala chargernya kemampuannya yang tipe-tipe lama 600 miliamper atau 750 jadi ini saya set dahulu oke jadi saya set misalkan kepala charger kalian mempunyai kemampuan 750 miliamper prinsipnya tetap bisa mencharger baterai ini tapi maksimum arus untuk mencharger tergantung sesuai kemampuan kepala charger pahamnya bro jadi tidak masalah hanya saja tidak bisa satu ampere jadi ini tadi saya set kemampuan input maksimum sekitar 750 miliamper kita coba kalian perhatikan besar tegangan dan besar arus saya nyalakan kalian baik terbaca jadi dia bisa tetap mencharger dengan kemampuan maksimum kepala charger jadi kalau kepala charger kemampuan maksimumnya 710 miliamper maka arus charger maksimum 710 miliamper paham ya bro dan tegangan tentunya turun dan ini akan naik tegangan bila arus charger di bawah 710 miliamper oke mudah-mudahan kalian paham masalah ini bila ada yang bertanya lagi kemudian yang akan saya tunjukkan kenapa indikator menyala dua-duanya ini saya sudah punya sampel jadi yang paling bagus bila full lampu biru saja yang menyala merah hanya kedap-kedip seperti ini Oke saya punya contoh baterai yang buruk jadi umumnya bila kedua indikator menyala artinya baterai kalian kondisinya sudah memburuk ini contohnya ini positif jangan sampai salah pasang saya nyalakan kalian perhatikan ini sudah saya coba sampai satu hari full karena ini baterainya buruk jadi tidak bisa full kalian lihat keduanya menyala jadi tapi baterai ini tetap bisa digunakan bro hanya saja tidak bisa cut off atau ukur saja tegangannya kita lihat kalian lihat tegangannya 4,18 jadi ini ciri-ciri baterai yang tidak bisa cut off jadi kalian jangan kaget bila mendapatkan baterai seperti ini jadi ini akan selamanya nah ini sudah saya coba satu hari full kedua indikator tetap menyala dan harus tetap terbaca sekitar 30-50 berubah-ubah paham ya bro jadi indikator bila menyalah keduanya artinya kondisi baterai buruk jadi tidak ada hubungan dengan modul dan kepala charger Oke mudah-mudahan kalian kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati